Duh, udah ada bulastir lagi di kelas. Eh, apa nih? 50 ribu. Ambil dah ya, tapi... Nek, mau sesusah apapun kita. Jangan suka ambil duit dari orang lain ya. Ambil aja, Don. Buat top up FF. Astaga, si Aldo dipikiran gue kayak dajjel. Aku harus mengembalikan uang ini. Bu Guru, tadi nemu uang tadi. Cuma gak tau punya siapa. Berapa? Gopek. Doni, kamu anak yang sangat jujur sekali. Ibu bangga deh. Ya, jelas lah. Doni kan anak soleha. Supri, kenapa kamu? Mama, kepalanya Supri pusing, ma. Bentar, bentar ya. Mama mau ngambilin obat dulu. Iya, ma. Iya. Ini obat tolak miskin, ini obat sakit hati, obat kucing. Ini obat sakit kepala mana nih? Nah, ini dia nih. Tunggu nak, pertolongan pertama. Nih nak, minum nih. Aduh, ma. Supri kan gak bisa minum obat kayak gitu, ma. Is, kamu nih cerewet banget. Yaudah, tunggu bentar. Mama hancurin dulu. Aduh, Supri ini ribet banget. Nih, nih, nih. Minum. Mama udah hancurin obatnya. Supri minum ya, ma. Lain kali kamu belajar minum langsung, biar mama gak isi ngancur-ngancurin lagi. Iya, ma. Ayo, Nana. Coba diperlihatkan hasil kreativitas kalian dari kertas jagung yang udah kalian buat. Ini bu, hasil punya saya. Wih, punya sari bagus banget ya, tapi mirip kayak sapu bulu dirumahku. Ah, punya sari masih biasa aja tuh. Itu lihat, punya Doni lebih bagus. Hah, punya Doni? Wah, ini nih punya aku. Bagus kan? Wah, iya punya Doni keren, tapi juga mirip kayak sapu bulu dirumahku. Tapi punya Doni masih kalah. Punya putri lebih bagus lagi. Hah, punya putri? Wah, biasa aja kok punya aku. Ini punya aku. Wih, itu baru keren. Mirip kayak bunga yang tadi kayak sapu bulu semua. Iya kan, punya putri paling keren. Daripada punya Tono. Hah? Punya Tono. Waduh. Aku bisa jelasin kok, temen-temen. Tono kan disuruhnya bawa kertas jagung, bukan jagung. Iya, iya, iya. Yang penting kan sama-sama jagung, kan? Jagung. Brandi beda. Beda.